Terima kasih Anda masih menyaksikan berkah sahur Ramadan. Pemirsa berbagai macam cara dilakukan untuk menyambut malam Nuzulul Quran atau malam yang istimewa di akhir bulan suci Ramadan. Seperti halnya dilakukan oleh ratusan santri pedok pesantren Nurul Hidayah Al-Bubarokah di Boyelali, Jawa Tengah. Para santri membaca Al-Quran dengan menggunakan penerangan lampu minyak di tengah lapang. Kabar ini juga makin di jumpa kita di berkah sahur Ramadan hari ini. Saat lagi ada kabar pagi yang akan hadir menemani Anda. Saya Randa Kusuma, mewakili petugas, pamit urut diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membawa lampu minyak dan Al-Quran, ratusan santri pedok pesantren Nurul Hidayah Al-Bubarokah di desa Sempu, Andong Boyelali, Jawa Tengah berjalan dengan bersolawat menuju tanah lapang yang jaraknya sekitar 200 meter dari pondok untuk mengaji bersama. Setiba di tanah lapang, meski tidak seterang lampu listrik, para santri tampak antusias dalam membaca surat demi surat dalam Al-Quran. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setahun sekali untuk mengenalkan kepada para santri terhadap perjuangan para wali zaman dahulu dalam menyiarkan agama Islam. Para santri-santri bersama-sama menghatapkan Al-Quran selama 30 juz, dalam 30 juz, pada momen malam hari ini membawa oper atau oncor supaya menjadi pengingat bahwasannya pada zaman dahulu para nenekmu yang kita, para pendahulu-pendahulu kita. Ketika membaca Al-Quran seperti itu. Para santri mengaku meskipun dengan penerangan minim dan suasana yang hening, mereka dapat lebih mudah menghayati Kitab Suci Al-Quran secara utuh. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan Ramadan, di malam tanggal 21 Ramadhan untuk menyambut malam Nuzulul Quran. Dari Boya Lali, Jawa Tengah, Aku Sabtono, TV One, mengabarkan.